Bakal calon Bupati Luwu, Arham Basmin Matayang, hampir pasti menggandeng tokoh asal Walmas Rahmat. Salah satu alasan utamanya adalah untuk menciptakan stabilitas dalam pemerintahan Kabupaten Luwu. Saat berkunjung ke kantor redaksi Koran Seruya, Seruya TV pada selasa 16 April 2024, Arham menegaskan komitmennya untuk menjalin sinergi yang kuat dengan pasangannya. Ia menekankan bahwa dirinya tidak ingin ada konflik di tengah jalan jika keduanya terpilih di pilkada mendatang. Arham juga menyeroti pentingnya sinergi dalam pembangunan daerah. Bersama Rahmat, ia percaya bahwa keduanya akan selalu si jalan dalam membangun Kabupaten Luwu ke depan. Dasar kenapa saya mau tadi balik, cari calon wakili yang potensinya mau ajak saya bertanjutan di tengah jalan itu kecil. Saya berjalan dengan salah satu yang harus saya garis bawahi, Pak, adalah saya mau pastikan kalau memang mandat itu disayang, maka hubungan antara bapati dan bapak 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 itu saya garansi harus, insya Allah, harmonis. Dan itu kan dimulai dari bagaimana cara kita memilih karakternya, figurnya. Pernyataan ini mencerminkan tekat Arham Basmin Matayang untuk memprioritaskan persatuan dan sinergi demi kemajuan daerah. Ketua Nasdem Luwu ini meyakini bahwa kolaborasi yang kuat dengan calon pendampingnya akan menjadi kunci efektif untuk mencapai visi dan misi dalam kepemimpinan di daerah tersebut. Kalau pertimbangan-pertimbangan itu, pertimbangan calon wakil, calon karekan, calon karekan, sekarang ini hampir bisa kami konfirmasi bahwa memang kalau pendamping itu sama saja semua posisinya sekarang. Sama saja. Tidak ada yang terlalu berlebihan, tidak ada yang terlalu sama saja. Saya cukup yakin bahwa secara partai, di menjalankan partai, itu tidak akan terlalu mengintervensi saya kalau harus berpasangan dengan si A dan si B. Ini sebagai partai ini. Terkait dukungan partai, Arham menyatakan bahwa koalisi antara Nasdem dan PKS telah memenuhi persyaratan untuk mengusung pasangan calon. Arham bersama partai Nasdem berhasil meraih enam kursi pada pemilu lalu, sehingga hanya butuh tambahan satu kursi lagi untuk bisa melenggang menuju Pilkada Luwu 2024. Meskipun masih menunggu rekomendasi resmi, Arham memastikan bahwa mereka siap untuk bersaing memperugutkan kursi nomor satu di Kabupaten Luwu tersebut. Selain Arham, beberapa tokoh lain juga disebut-sebut sebagai calon potensial dalam Pilkada Luwu, termasuk Patahuddin, Buhari Kaharmusakar, Jabar Idris, dan Devi Bijak. Sementara itu, Sam Pendamping Rahmat yang akrab di Sapa Kapten saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Luwu dari Partai Demokrat. Ia tidak hanya dikenal dekat dengan rakyat di daerah Walmas, tetapi juga memiliki karisma yang mengakar kuat di kalangan masyarakat. Hubungan keluarga dengan mantan Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak juga turut menambah warna dalam dinamika politik lokal di Kabupaten Luwu. Jurnalis Koran Seruya menggabarkan. Terima kasih telah menonton!